Assalamualaikum semuanya hari ini saya mengolah kentang dan 2 putir telur menjadi hidangan yang istimewa banget mengapa istimewa langsung saja kita lihat gimana rupanya Masya Allah ini ada mozzarella nya meldit banget Bismillahirrohmanirrohim langsung saja kita coba tebal walaupun hanya 2 telur Masya Allah enak banget gimana caranya dan apa saja bahannya ikuti videonya hingga selesai ini lebih simple daripada bikin telur dadar padang lebih irit telurnya ini ada 2 telur hanya 2 telur dan ada kentang kentangnya kurang lebih 300 gram saya kupas dulu kentangnya seperti biasa resep lengkap ada di kolom deskripsi setelah dikupas saya parut kasar kentangnya kentangnya boleh juga kalau telaten dipotong korek api tapi saya pilih yang lebih simple hanya di parut kasar lalu saya tambahkan 1 sendok teh garam biar tidak berubah warna lalu saya peras airnya nah ini setelah tiris saya tambahkan lada bubuk dan juga cabai bubuk atau paprika bubuk saya pecahkan 2 butir telur kocok hingga benar-benar tercampur setelah tercampur ada daun bawang saya potong kecil-kecil ada geju juga saya parut kurang lebih 70 hingga 80 gram atau boleh lebih kalau pengen yang multi banget tuang 2 sendok makan minyak dadar kentang setelah panas diamkan 2 batikan minyak dengan api kecil atau sampai matang balik sisinya atau boleh ditutup biar lebih cepat matang nah ini sudah matang saya akan pindahkan dulu ke tiring kalau sudah kuning keemasan lanjut kita goreng sisa radar kentangnya seperti semula tutup beberapa menit 2 hingga 3 menit lalu balik sisinya dan langsung tuang ini ada bolok nes saus ini opsional boleh di skip sayangnya punya sedikit punya stok tambahkan 2 sendok makan tomato saus boleh ditambahkan saus sambal kalau suka pedas rapikan taburi dengan daun bawang yang sudah dipotong potong tadi lanjut timpa dengan mozzarella yang sudah diparut masukkan semuanya dan rapikan timpa dengan omelette kentang biarkan hingga keju meleleh dulu atau lapisan bawahnya matang sempurna atau kalau perlu boleh ditutup 1 hingga 2 menit lihat Masya Allah sudah matang saya pindahkan ke piring saji dan kita potong menjadi beberapa bagian karena anak-anak 4 jadi harus dibagi rata atau sesuai selera ditotong jadi 4 boleh ini masih hangat biar kelihatan meldite kejunya kalau sudah dingin nanti kurang meleleh Bismillahirrahmanirrahim kita coba dulu atau kita foto dulu Masya Allah ini wajib dicoba tanpa nasi pun kenyang dan lebih baik dari pizza karena tanpa tepung sama sekali Bismillahirrahmanirrahim selamat mencoba terima kasih yang sudah hadir semoga bermanfaat jika video ini bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan tekan tombol like dan juga subscribe jangan lupa tekan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video selanjutnya terima kasih semoga menjadi ladang bala dan dibalas Allah subhanahu wa ta'ala amin akhiron wassalamualaikum subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala